Intro Shalom, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapak Ibu Saudara Saudara sekalian apa kabarnya hari ini Kembali lagi Renungan Harian HKBP Batam Center Reson Batam Center hadir bagi Anda Bapak Ibu Saudara Saudari yang terkasih dimanapun Anda berada Firman Tuhan hari ini tertulis dalam Yakobus 3 ayat 18 Beginilah firman Tuhan Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai Demikian firman Tuhan Bapak Ibu ada statement atau ada istilah yang mengatakan sekali emas tetap emas Mau dibuang kemanapun tetap emas Mau dia di situasi apapun dia tetap emas Kotor sekalipun dia bisa dibersihkan tapi kalaupun tidak dibersihkan dia tetap emas Ya hidup kita itu harus seperti emas kemanapun kita kepada siapapun kita kita harus memiliki hati yang seperti emas Dan emas itu artinya apa menguntungkan juga bagi orang lain artinya karena kita emas maka kita harus menjadi emas bagi orang lain juga Bapak Ibu saudara saudari sekalian orang yang memiliki hati damai kemanapun dia harus menjadi damai bagi orang-orang lain seperti emas tadi Dia harus menjadi damai bagi orang-orang yang sedang berdamai seperti firman Tuhan Tapi dia juga harus menjadi damai bagi orang-orang yang mungkin tidak ada damai di dalamnya Sehingga hadirnya dia menjadi damai Gabi damai memang dimana kan? Itu artinya Bapak Ibu saudara saudari menjadi damai adalah hal yang mungkin susah-susah gampang Kenapa kita mengatakan susah-susah gampang? Susah karena memang dia tidak mau menerima damai dari Kristus Dan tidak mau menjadi damai tapi akan menjadi gampang Kalau dia menyadari bahwa damai yang dari Kristus ini adalah hal yang luar biasa Dan dia menerima dengan rasa syukur dan menjadi damai bagi orang-orang lain Bapak Ibu menjadi damai atau pembawa damai Memberikan damai artinya tidak memhentikan diri sendiri Kalau kita mau baca Yaakobus 3 ini ke atasnya lagi Ayat 17, 16, 15 dan seterusnya Di sini ada penekanan untuk tidak egois Tidak mementingkan diri sendiri Tapi menaburlah dalam damai Menaburlah damai itu Ya kalau dia tidak mementingkan diri sendiri maka dia harus mau berbagi Dia harus menjadi damai bagi orang-orang Orang baik dia harus memberikan kebaikan Orang baik harus bisa diterima oleh orang-orang lain Ya dia harus menjadi orang-orang yang membawa damai Ya kata damai ini dari tadi kita ucapkan Saya sengaja mengulang-ulang damai-damai dan damai Supaya ada damai juga di hati kita Jadi kita menjadi damai Bapak ibu orang baik dia harus memberikan kebaikan Kepada orang-orang baik juga Ya tapi orang baik juga harus mampu memberikan kebaikan Kepada orang-orang yang tidak baik Ini tantangan lebih sulit ya Kalau memberi kebaikan kepada orang-orang yang baik Ya udah gampang-gampang saja Orang baik ketemu orang baik gitu Tapi bagaimana orang baik yang ketemu dengan orang yang tidak baik Nah ini dia Ini tantangan yang harus bisa kita lakukan Bagaimana kita tetap bisa membawa damai itu terdiri kepada orang-orang yang tidak ada damai Begitu luar biasa Ketika bapak ibu saudara-saudari sekalian Kita bisa seperti firman Tuhan Buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai Kita harus menjadi buah yang dibutuhkan bagi orang lain Bapak ibu saya pernah mengatakan ini Orang yang sedang panen Ada banyak sekali buah di halaman rumahnya Pohonnya penuh dengan buah yang manis-manis Tapi bagaimana buah ini ada keterbatasan Sehingga kalau dia sendiri yang mengkonsumsinya Dia tidak membagikannya Buah ini bisa akan menjadi busuk dan tentu harus dibuang Maka bagaimana caranya supaya buah ini tidak dibuang dengan sia-sia Buah ini harus dibagikan Anda, saya, kita semua adalah orang-orang yang memiliki buah Maka buah itu harus boleh dinikmati orang lain Buah itu harus bisa menjadi berkat bagi orang lain Salam damai bagi kita semua Selamat menjadi berkat Selamat menaburkan buah dengan suka cita Dan menjadi damai bagi orang-orang di sekitar kita Amin Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih